Sarlaceng Soal Stephen Chow, Dia Pria Aneh Seperti yang telah kita ketahui, Stephen Chow dan Sarlaceng telah membintangi lebih dari 10 judul film bersama-sama dan menjadi pasangan di dalam layar. Kedekatan mereka sudah pasti dibicarakan publik, maka dari itu, tidak jarang terdengar gosip bahwa dua artis besar Mandarin ini menjalin hubungan asmara. Stephen Chow dan Sarlaceng menjadi salah satu pasangan paling diingat di sejumlah film Mandarin era 1990-an. Hampir seluruh film yang mereka mainkan bersama menjadi populer seperti, God of Gamblers 1989, Fight Back to School 1991, dan Royal Trump 1992. Karena sering terlihat bersama di sejumlah proyek film, banyak orang mengira mereka memiliki hubungan dekat. Bahkan sempat beredar isu bahwa keduanya pernah menjalin hubungan asmara. Ketika gosip tersebut terdengar oleh Sarlac, ia langsung mengkonfirmasi dan angkat bicara. Ia memberikan pernyataan bahwa asumsi orang-orang adalah hal yang salah. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Stephen Chow tidak memiliki hubungan asmara. Menurutnya, hubungannya dengan sang aktor besar itu tidak lebih dari rikan kerja. Bahkan ia mengaku tidak begitu mengetahui tentang kehidupan Stephen di luar urusan pekerjaan. Mereka terlihat dekat karena awalnya sama-sama menjadi pendatang baru ketika membintangi Fight Pulling Yuck pada tahun 1988. Saat itu, Sarlac merasa Stephen merupakan sosok pria yang cambung. Lalu, mereka pun perlahan-lahan mencoba untuk saling berkembang bersama dalam dunia seni peran. Setelah bekerja bersama dengan pria kelahiran tanggal 22 Juni tahun 1962 itu Sarlac pun juga mengatakan bahwa ia masih tidak begitu memahami diri Stephen secara mendalam. Stephen Chow adalah pria yang aneh. Kreatifitasnya benar-benar di luar jangkauan. Dia sosok laki-laki penyendiri, kecuali untuk beberapa temannya. Sepertinya tidak ada yang bisa menjangkau dunianya, ujar Sarlac. Selamat menikmati.